Halo, selamat datang di Kampus Fingram Indonesia, sebuah tempat di mana kamu bisa belajar uang, dapat uang. Di kampus ini akan dibahas semua hal tentang perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan penambahan pendapatan. Atau secara sederhananya, kamu akan belajar tentang cara supaya gaji kamu masih bersisa di akhir bulan, cara supaya kamu bebas dari utang, cara supaya kamu bisa mencapai semua tujuan keuangan kamu. Kamu akan langsung belajar dari dosen-dosen kece yang tergabung dalam Kampus Fingram. Kamu akan belajar tentang cash flow, dana darurat, asuransi, dan investasi. Juga akan praktik tentang cara membuat anteran, catatan keuangan, menabung, mengelola gaji, menangani utang, memilih investasi, dan masih banyak lagi. Hanya di Fingram yang bisa lengkap begini, Kampus Keuangan, kesayangan kamu. Buat para dosen keuangan kece dan gaul di luar sana, baik itu CFP, RFC, RFA, RFP, QWP, AWP, dan sertifikasi lainnya, Financial Content Creator, atau siapapun yang antusias dengan dunia keuangan, yang ingin bergabung dengan Fingram Indonesia, silakan DM kami ya. Kita akan sama-sama membangun literasi keuangan Indonesia. Nah, sudah siap belajar di Kampus Fingram Indonesia, hey murid? Jangan titip absen ya, nanti malah gak dapat ilmunya loh. Karena hanya di Fingram Indonesia, belajar uang, dapat uang. Masing rasio akan dijelaskan di file Excel-nya, supaya kamu langsung paham nih, oh, ini tuh yang maksudnya rasio cicilan utang, gitu. Dan di situ juga udah ada nih angka idealnya. Dan ketika kamu masukin data kamu nantinya, itu akan kelihatan, oh, ternyata utang gue masih aman nih, yaudah, boleh ngutang lagi. Ya gak, maksudnya gak gitu. Cuman masih oke lah, gitu. Keadaan keuangannya masih aman. Tapi ketika udah lewat dari batasnya, nah itu yang harus dia awasi. Nah, tapi kalau kita punya anak gitu kan ya. Anak itu bukan aset kita loh, karena ya gak bisa dinilai gitu loh. Nah, aset itu dikelompokkan menjadi tiga. Satu, aset lancar atau setara kas. Atau kebutuhan hidupmu sehari-hari pakai uang itu. Itu ada. Ya, kita beli harga saham BCA, dulunya Rp5.000, ya teman-teman ya. Sampai kita hut, sampai sekarang harganya Rp32.000 nih. Yang kemarin nih, dekat ya. Tapi per tahun dia udah ngeluarin bagi dividen, bagi keuntungan lagi, ya di luar harga sahamnya. Harga sahamnya 10 tahun ini sudah naik, ya 6 kali lipat. Mungkin gak? Kalau secara skema, gambarannya, risk dan return-nya bisa digambarkan. Reksa dana itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, ada resiko dari konservatif sampai agresif. Kemudian ada return dari low sampai high, gitu ya. Nah, reksa dana pasar uang, seperti yang kita sudah bahas, itu kan kita isinya deposito dan surat utang yang jatuh tempuh kurang dari 1 tahun. Maka secara resiko bisa dikatakan konservatif. Walaupun secara return juga dia akan menjadi cukup rendah, gitu. Bila dibandingkan dengan instrumen lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!